Ya oke guys, bagi gue karena data, gak bisa bohong ya, oke hari ini tuh minggu 30 Juli 2023 ISG Jumat kemarin posisi naik ya, 0,05 lumayan Ya oke, hari ini gue mau bebas kamu di lever ya guys, oke Ini lagi, kemarin sih sempat naik 0,7 ya, tapi kemarin sempat jebol Ya grafiknya sunset gini ya Oke, kalau dari DER ya guys, kita bicara dulu DER hutangnya itu, kalau lo cek DER-T itu dia 400% ya Di atas 100 ya, memang itu DER-DER yang sebenarnya gak bagus gitu ya, sebenarnya Artinya apa tujuan ya, jadi kalau dia DER 400% berarti hutangnya itu sekitar 5 kali lipat daripada modalnya, jadi Kalau lo gak ngerti, analogika gampang gini, misalnya moda lo Lo punya 2 warung mie ayam yang modal hasil Nah Ini punya lo, ini benar punya lo ya Tapi, lo punya 10 warung mie ayam lain, tapi 10 warung mie ayam yang punya lo ini adalah hasil hutang Ya jadi memang lo total punya 12 warung ya Ya oke, 12 warung mie ayam, tapi yang asli punya lo ini 2 10 warung mie ayam lo ini adalah hasil hutang yang memang lo harus bayar setiap tahun bunganya gitu Plus bunganya gitu kan Ya memang 10 warung mie ini menghasilkan duit, ya sama dengan 2 ini Jadi kelihatan laba lo gede, makanya ROE-nya Unilever kan kelihatan gede ya Tapi, tapi ya itu diimbangi, cuma lo harus bayar hutang dan bunganya juga per tahun Nah itu yang membebani Unilever Jadi, kalau lo ini gue sederhanain apa yang terjadi di Unilever ini Gue sederhanain, biar lo tau ya Jadi, ini Unilever cuma punya 2 warung mie ayam yang punya dia Aslinya, modal hasil 10-annya ini hutang ya, ukrasionalnya jadi mostly banyak dari hutang Ya jadi, nah itu contoh ya Pasti namanya kalau DER segini banyak, 400% ya Gini banyak, dia pasti ngos-ngosan Ya guys, udah pasti ngos-ngosan ya Ya, memang dibuktikan ya Kalau memang kita lihat dari IPS terbarunya nih Dia turun ya, 37 dan 35 Ini kinerjanya terus menurun Nanti gue mau bahas satu video khusus ya Ini kenapa bisa naik 53 ya nanti Hati-hati Sedikit hati-hati ya Ini kenapa dia bisa naik 53 ya Nanti gue mau bahas khusus Semacam digoreng gitu loh Kasarnya digoreng ya Ada nanti Jadi ini kan lagi robo nih Nanti kayaknya ada Ya, oknum tertentu yang akan serok Ketika nanti dia jumlah Jumlah barangnya dia udah lumayan ya Cukup nanti dia akan tebar Positif Positif sehingga nanti bisa dinaik lagi Dan dia cua, nanti dia akan tepe Di atas, kalau nggak salah Itu sempat di 5.400 ya 6.600 malah nanti Sempat ya Nanti gue, nanti Abis video ini gue bikin Ada semacam ya Jadi laporan keuangan ini Dapat kritik dari salah satu Ya, pokoknya yang ngerti keuangan lah Nanti gue bahas ya Ya, dikritik Nah, ini nanti Nanti akan jawaban Itu jawabannya Kenapa sempat Tau-tau kelihatan nanti Kayak naik 5.300 Nanti Nanti aja gue bahas itu Gue bahas fokus dulu Di Q2 2023 Oke Unilever itu pengendalinya 84% dipegang Unilever Holding Indonesia ya Masyarakat itu 14% Ada 5M ya Jadi total Ada 38 miliar Lembar bedarnya Oke Ya, jadi Dari sisi laba Penurunan memang lagi Ya, turun lah Dan juga kita tahu Dari dare-nya 400% Dengan logika gini Lo harusnya tahu Akhirnya ini emiten Sebenarnya Bakal kuat nanjak lagi enggak Sampai 8.000 Ya, lo berpikir aja sendiri Belum lagi dari sisi bisnis Dia kan consumer goods ya Dia harus bersaing Dengan banyak brand lainnya Yang sekarang Banyak yang lebih Lincah Di baratnya ya Lebih lincah Lebih kreatif Lebih murah Dari sisi harga Macem-macem lah Contoh Misalnya dia harus bersaing Dengan Dengan salah satu juga Si Wingsfoot Wingsfoot itu kan Dia market positioningnya Dia kan selalu Jadi nomor dua Wingsfoot ini Sebenarnya unik Dia tuh Enggak Bercita-cita Jadi nomor satu Asal jadi nomor dua aja Yang penting Dia main di sisi harga Gitu loh Ya Misalnya dia bikin kecap Kalau Unilever Punya kecap bango Dia bikin tuh Bungkusnya mirip Kayak kecap bango Dibikin kecap sedap Atau Mama Lemon Sama aku lagi Apa tuh Gue lupa lah Mama Lemon Sama siapa Pokoknya Wingsfoot itu Bikin mirip Mainin harga Harganya tuh Lumayan jauh Kalau lo liat Di supermarket Liat misalnya Sunlight ya Oke Sunlight Sunlight harganya segini Di sampingnya Pasti ada si Wingsfoot punya Mama Lemon Gue lupa Mana yang Mama Lemon Mana yang Pokoknya lebih murah Sehingga orang pun Ketika belanja tuh Kalau ngeliat perbedaan Harga yang lumayan Akhirnya dia gak jadi Ambil barangnya dia Ya ambil barang Ya jadi itu Itu strateginya Wingsfoot Guys Gue pernah di Wingsfoot ya Beli apa Disinfektan ya Disinfektan Di Alfamart Pendomer Disini gue lupa Merk apa Yang biasa Baiklin Gue lupa apalah Bukan Baiklin apa Pokoknya yang satu Ini harga Rp30 Sebelahnya Rp20 Sebelahnya Rp20 Merk apa Sebelahnya Rp18 Eh yang sebelahnya Punya Wingsfoot Cuman Rp10 Botolnya Lebih gede Kan gue Kadang-kadang Berpikir Ah gue paling Pake Disintekkan Sekali-sekali Doang lah Yaudah lah Gue belinya aja Ambil aja Yang punya Wingsfoot Nah itu guys Itu Itu strateginya Si Wingsfoot punya Dia gak mainan Quality Quality ya Gak terbaik lah Dia sengaja Memang quality Mungkin hanya nomor 2 Atau berapa Tapi dia mainan harga Kayak gitu Nah ini Jadi Unilever pun Harus berhadapan Sama Wingsfoot Satu Belum lagi sama Brand-brand lainnya Kayak brand good Apa Macem-macem lah Brand-brand lainnya Belum lagi Brand-brand yang mungkin Rumahan ya Macem-macem Nah ini Jadi dari sisi bisnis Keuntungan nih Berat gitu loh Buat dia Untuk Untuk ningkatin lagi Ininya nih ya Labanya dia Ini berat banget guys EPSnya ini berat Ini kelihatan udah cenderung turun Dalam 4 188 541 Cenderung turun kan Cenderung turun Ya Akhirnya Artinya apa nih Dari sini Dari sini aja Kita punya cerita Dia lagi susah bertahing Susah Naikin pasar ya Susah Kalau strateginya Masih terus sama Ya Oke Kita lihat laporan keuangannya guys Unilever Unilever Ekuitas Waktu di Corona Ini 8 triliun ya Di 2021 Ilang ekuitasnya 50% Ke 4 triliun Gila Nah itu tadi Namanya utang ya Utang itu Kalau there Udah 400% Coba deh guys Lu yang punya utang banyak Kita yang punya Coba lu berpikir Kalau lu punya utang banyak Dan tau-tau Jatuh tempo Dan lu gak ada duitnya What you gonna do Lu mau ngapain Lu pasti bakal jual Barang-barang lu kan Yang ada di rumah kan Misalnya Apa Mungkin TV lu yang gak kepake Atau apa lagi Motor Bisa Gede Atau apa Mungkin jual mobil Bisa Macem-macem lah Orang BU lah Jual apapun ya Ketika ada utang Yang mau jatuh tempo Lu gak ada duitnya Demikian juga Pasti namanya Unilever juga Melakukan hal yang sama Dia dengan utang Yang sebegitu besar Kalau nanti ada jatuh-jatuh tempo Jatuh tempo Dan dia gak ada duit Dia pasti akan melakukan hal yang sama Entah dia jual aset Kayak apa Kayak gitu ya Kayak gitu guys ya 2022 Sebenarnya dia mulai Pulih ini naik 13% 4,5 triliun Ekuitasnya Nah sekarang Di kuartal ini Dia turun 13% Ke 3,9 triliun Ya Turun lagi Ekuitasnya guys ya Oke Jumlah saham redor 38 miliar Maka Book value 231 105 120 Dan 103 Sekarang Book value-nya Harga rata-ratanya 7.900 Gue gak tau Apa ada yang masih Hold di 7.900 Ini PBV 34 5.300 PBV 50 4.700 PBV 39 Dan sekarang 3.870 PBV 37 Oke Dia ROE-nya berapa Oke kita bahas laba dulu deh Laba Laba 3,6 triliun ROE 41 Batik Alegio 82% Iya Makanya tadi gue bilang Dia ROE kesannya gede 82% Karena Ya tadi Dari 12 warung mie ayam 10-nya itu hasil utang Jadi kelihatan gede Tapi sebenarnya Ya Ya dari utang Dia harus ganti Utang itu kan Dibayar dengan bunga Ya gitu Jadi meskipun ini ROE-nya gede Tapi kan Mostly karena Dia operasionalnya Banyak dari utang Lalu laba turun 15% 3 triliun ROE-nya 75 150% Terus Laba naik 12% Nah disini Ya disini 3,4 triliun ROE 75% 150% Dan sekarang Laba menurun 19% Ke 2,7 triliun Nah ini laba terendah Dalam 4 tahun terakhir Ya Laba terendah ROE 140% Jadi ROE-nya Meskipun 140% Ya lo harus paham Itu sumbernya Dari mana Dari utang Jadi Sama je bohong Sebenarnya Gitu ya guys Dari utang Karena DR-nya 400% IPS 94 79 89 Dan 72 Portal 4 188 151 141 Dan ini berpotensi Tembus 144 4 x 2 Dividen 187 150 Dan 140 Ya DPR Sampir selalu Kasih semua ya Berarti kira-kira Ini tahun depan Dia total Bagi itu 143 Ya di harga Sekarang lo dapet 3,7% Ya gitu ya DPR 99% Oke Harga fundamentalnya dia Kalau lo pake IPS Ya 144 Ya Maka sebenarnya Kali 10 aja Berarti Di atas 1440 Sebenarnya Unilever tuh mahal ya Kalau pake Benjamin Graham Punya cara ya Tapi kalau dari gue Yang pake Dividen Maka kali 10 Dan kali 20 Nah Ini Di atas ini 2860 Itu mahal Ya memang mahal Soalnya di saat ini pun Sebenarnya masih mahal ya Oke Ya emang begitu Makanya kan kemarin Lo yang hajar Dampai 8000 Itu tujuannya apa Gitu kan Nanti ini naik Pernah kan Unilever tonal Naik sampai 5400 Yang tadi tuh Nanti gue akan bikin Suatu video khusus nih Kenapa ini bisa jadi 53 Ini buat lo Hati-hati aja Nanti ya 53 ya Oke Ya nanti gue akan Video khusus nih Kenapa ini muncul 53 nih Angka ini ya Ini yang bikin kemarin Unilever sempet tembus Ke 5400 Ya Tentunya nanti akan Digoreng-goreng Digoreng-goreng Oleh banyak influencer Berita-berita Sehingga orang mau Hajar Unilever Di 5400 Ya Lo kan ada yang nyangkut nih Di 5400 Yang kemarin baru masuk kan Ya kan Dia sempet kan nih Di sini-sini nih Pertanyaannya adalah Lo ketika masuk 5400 Kita tuh harus waras gitu Harganya dia aja Cuma di kisaran Segini gitu Kalau lo dengan lo Masuk di 5400 Waktu itu Dan lo berharap Dia bakal ke 7000 Ya datanya tuh Kurang gitu loh Sumpah mah Itu pun terjadi Pasti kan lagi di Entah Itu namanya Market madness lah Namanya segala sesuatu Yang naik Yang tidak bisa lo jelaskan Yang Unpredictable Lo lebih baik Forget it Lupain aja Itu Warren Buffett Punya nasehat Something is too Unpredictable Forget it Demikian juga ya Kalau lo naik Unilever Nanti mungkin ya Mungkin ini nanti Akan digoreng lagi Suatu hari Nanti ya Kalau Gue Entah siapa Itu siapa Kalau dia barangnya Udah banyak ya Dia akan Mungkin dia gorengnya Lewat media Kan jebol lagi Kempat setengah Mungkin 5000 Gitu kan Ya gue kasihan Yang lo yang ajar-ajar Di 5400 Lo berharap Jadi 6000 Padahal mungkin Orang itu udah tepe Ya mungkin nanti Nggak beli Harga-harga bawah Nanti gue akan jelasin Satu video khusus lagi Solo nilever Ya Oke gue rasa Gitu aja Untuk nilever guys Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena ada Atau Coba NRC Terima kasih